Sosok yang berapi api ini, Linglong yang tinggi. Burung Phoenix api di depan dadanya tampak anggun, kuat, dan mendominasi segalanya. Kedatangannya langsung membuat mata Chen Jiu terbelalak. Kecantikannya, dia benar-benar sempurna. Dia tidak hanya memiliki penampilan yang putih dan tanpa celah, tetapi juga temperamennya, vitalitasnya, dan napasnya yang tinggi, seperti seorang ratu, membuat orang ingin tunduk padanya dan menjadi pelayannya dengan setia. R.A. Di dalam rumah, sebuah adegan kelaparan dan dinasti Tang sedang dipentaskan. Sebelas wanita cantik dan murni yang mengharukan diletakkan di atas panci oleh mayat-mayat istana. Mereka mencicipi sesuatu yang lesat. Tampaknya mereka sama sekali tidak menyadari kedatangannya. Wanita itu meliriknya dan wajahnya sedikit merah, yang menambah godaan dan kebingungan yang tak terbatas padanya dengan ruang. Kamu adalah. Chen Jiu ingin pergi, tetapi ketika gadis itu datang, dia tidak bisa bergerak sekaligus. Sambil tersenyum, wanita itu mendatangi Chen Jiu dan bertanya dengan lembut, Tuan, apakah Anda tahu apa yang kami sajikan tidak sopan? Mengapa Anda enggan makan? Eh, apakah kamu kakak tertua di dunia? Chen Jiu terkejut dan menatap wanita itu. Tidak diragukan lagi dia menyesal, sayang sekali kamu adalah wanita yang tak tertandingi. Bagaimana kamu bisa jatuh ke langkah ini? Tuanku, orang-orang serius. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa mereka bejat dan jatuh? Mereka masih murni dan bersih. Wanita itu memarahi dan memanjakan berulang kali. Benarkah? Biarkan aku mencium aromamu dan melihat apakah kamu benar-benar bersih. Kata Chen Jiu, itu sangat dekat dengan rambut wanita itu dan tidak menemukan tinjunya yang terkepal. Si, serakah dan rakus menyesapnya. Chen Jiu sangat puas dan berkata, ini benar-benar aroma yang murni. Jika kamu bersedia menjadi alat makanku, aku dapat mempertimbangkan apakah akan tinggal. Kamu benar-benar berani mengatakan apapun. Suara wanita itu sedikit berubah. Faktanya, dia tidak lain adalah Dewi Phoenix Phoenix. Benci akar giginya gatal. Awalnya, dia menemukan tempat Chen Jiu. Phoenix segera bersiap untuk mengambil tindakan, tetapi melihat para wanita yang tidak bergerak, dia pikir dia mungkin masih memiliki sifat manusia. Tanpa diduga, ambisi serigala dan terungkap tanpa keraguan, yang membuatnya semakin tak tertahankan. Pada saat ini, Chen Jiu tampaknya terpesona oleh temperamen Phoenix yang cantik, jadi dia berkata dengan mengesankan, melayani setiap tamu dengan baik adalah tujuanmu. Bisakah kamu menolak permintaanku? Itu mengancam, tetapi tampaknya menyesali. Chen Jiu menatap Phoenix dan ingin mencoba wanita seperti apa dia. Jika dia benar-benar menyetujui permintaannya, Chen Jiu pasti akan sangat kecewa. Kemungkinan besar dia akan berbalik dan pergi saat itu. Meskipun wanita itu baik, jika mereka tidak tahu bagaimana bersikap bersih, tidak diragukan lagi sulit untuk mendapatkan hati pria dengan cinta sejati. Godaan bersama, tidak dapat berkomunikasi dengan tulus, yang tidak diragukan lagi memperdalam kesalahpahaman antara Chen Jiu dan Phoenix. Baiklah, aku akan melayanimu, aku akan melayanimu dengan baik. Phoenix menggertakkan giginya dan melompat ke dalam panci. Boom, tepat ketika Chen Jiu sangat kecewa, seluruh panci dunia manusia tertinggi tiba-tiba meledak. Sup dan keringat, daging dan buah yang hancur, meledak di seluruh rumah, yang sangat berantakan. Oh, sial, apa yang terjadi? Bagaimana pancimu bisa meledak? Eh, peri terbaik. Ketika mereka berteriak dengan getir, mereka melihat ke tengah ruangan. Seorang wanita cantik juga membuat mata mereka lurus. Mereka belum pernah melihat peri terbaik seperti itu dalam hidup mereka. Peri, mengapa kamu menghancurkan piring kami? Apakah kamu tahu berapa banyak hukuman yang akan kamu terima? Peri Tian Siang memarahi dengan ketidakpuasan. Iya, kami hampir harus menyedot air yin murni. Kamu harus memberi kami kompensasi. Mereka sangat menyesal. Eh, bukankah kamu kakak tertua di sini? Siapa kamu? Chen Jiu terkejut dan menatap. Dia benar-benar tidak bisa memahami wanita di depannya. Dewi Phoenix menghukum pengkhianat dan kejahatan di sini, dan semua orang yang malas menghindar. Phoenix menggertakkan giginya dan memarahi dirinya sendiri di rumah. Apa, Dewi Phoenix? Phoenix, mohon maafkan kami karena bersikap kasar. Kami akan turun sekarang. Peri Tian Siang terkejut. Mereka mengambil peralatan makan, dan bersembunyi satu demi satu, takut menyentuh jamur Phoenix. Ah, Dewi ada di sini. Tidak ada yang bisa kami lakukan di sini. Jika ada sesuatu, beritahu bos kami. Kami akan pergi dulu. Mayat istana tiba-tiba tertekan. Itu adalah permohonan belas kasihan yang putus asa dan meletakkan semua tanggung jawab pada Chen Jiu. Keluar, Phoenix memelototi mereka, dan sangat membenci mereka, tetapi tujuannya terutama adalah Chen Jiu, tetapi dia tidak peduli dengan mereka. Dewi Phoenix, apa-apaan kamu? Aku belum pernah mendengarnya. Mengapa kamu datang ke sini untuk mencari kesialanku? Chen Jiu mengerti tidak peduli seberapa bodohnya dia. Wanita ini jelas-jelas pendatang yang buruk, dan tujuannya adalah dirinya sendiri. Ada apa? Phoenix mengerutkan kening dan berkata dengan sangat tidak puas, Sampah sepertimu, penuh dengan pikiran kotor sepanjang hari, tentu saja kamu tidak akan mendengar namaku. Karena tidak ada pavilion koreksi di antara kita, mengapa kamu datang kepadaku? Chen Jiu berkata dengan narsisme yang bingung, apakah kamu pikir aku menyukaiku? Burung-burung dan hewan-hewan yang mengalir di sungai benar-benar berpikiran jahat dan tidak dapat mengubah nafsu mereka. Phoenix memarahi dan langsung menembak, segel surga jadi dan segel sembilan rumah di kota. Boom! Segel besar memadatkan ruang. Saat memakainya, langsung membungkus tubuh Chen Jiu. Zizi, seperti jaring merah besar, akhirnya menyelimuti tubuh Chen Jiu Tong, yang menyatu dengan kuat ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Chen Jiu merasa bahwa kelima organ dalamnya, usus, tujuh meridian dan delapan pembuluh darah, serta jiwanya disegel. Dia berubah dari dewa pencipta yang kuat menjadi manusia biasa. Dia kehilangan semua ketergantungan yang kuat dan dibantai oleh orang lain. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Bahkan jika kamu mati, kamu harus membiarkanku menutup mataku. Chen Jiu Jing mundur dengan sedikit ketakutan, karena wanita di depannya sangat kuat. Kematian, bukankah terlalu mudah bagimu untuk mati seperti ini? Dosa yang kamu lakukan harus ditebus setelah rasa sakit yang tak terbatas. Phoenix berkata dengan senyum pahit, aku akan memotong uangmu dan mengubahmu menjadi monster. Lihat apakah kamu berani memiliki pikiran jahat tentang wanita kita. Apa, kamu mengubah keadaanmu? Kamu hanya iblis wanita yang berubah, dan aku tidak akan menyerah padamu. Chen Jiu juga marah ketika dia terkejut. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berteriak, pecahkan segel dan segelnya, dan mutiara akan bersinar. Nih lalala, saat suara robekan keluar, dewa pencipta Chen Jiu muncul kembali, yang membuat Phoenix menatapnya dengan heran. Aku tidak percaya bahwa si Alyuzi yang bejat ini masih memiliki kemampuan seperti itu. 972 Ada apa? Kau tergerak melihat kekuatan hebat anakku. Menghadapi provokasi Phoenix, Chen Jiu bermain dengan kejam. Cara terbaik untuk menghadapi wanita terbaik bukanlah membunuhnya, tetapi mempermainkannya. Bah, jangan berpura-pura seperti anjing di hadapanku. Aku merasa jijik saat melihatmu. Phoenix merasa jijik dan membuat gerakan lain, kombinasi lima segel, menyegel langit dan mengunci bumi. Boom! Skynet lain menutupi Chen Jiu, tetapi skynet ini jelas lebih maju dan mendalam daripada sebelumnya. Itu bukan lagi liku-liku sederhana. Di atasnya, ada pola ular yang mengalir, dan esensi tak terbatas berkumpul, membuatnya seperti nyata, tangguh, dan tidak bisa dihancurkan. Zizi, sosok Chen Jiu tak tertahankan. Dia langsung terperangkap oleh jaring padat ini. Dia berjuang dan akhirnya menyadari kekuatannya. Kekuatan pengikatnya sangat kuat dan sangat sulit untuk dirobek, dan bahkan jika robek, itu dapat segera diisi ulang. Itu seperti jaring dewa dan tidak bisa melawan. Jangan buang energimu. Kombinasi lima segel adalah rencana unikku. Bahkan para ahli di surga dan bumi tidak dapat menyingkirkannya. Kau hanya menciptakan konsepsi artistik, tetapi kau adalah dewa ciptaan yang paling rendah. Apa yang dapat kau lakukan untuk melepaskan diri dari ikatanku? Dia menatap Chen Jiu dengan dingin. Jika kau tidak ingin memberinya hukuman, Phoenix akan membunuhnya. Dasar wanita gila, apa maksudmu? Aku katakan padamu, aku tidak akan menyerah padamu. Chen Jiu terus berjuang. Dengan rune tingkat dewanya, dia tidak akan terjebak sampai mati. Chen Jiu, kau makhluk kotor. Jika aku tidak membunuhmu dan mengotori tanganku, aku akan membiarkanmu pergi ke tempat lain. Sekarang aku akan menyegelmu dan menyiksamu sedikit demi sedikit sampai kau akhirnya mati. Phoenix berkata dengan ganas, aku akan mengebirimu dan membiarkanmu mati dalam keputus asaan. Segel itu menyiksa Chen Jiu, membuatnya sengsara dan membuatnya putus asa. Ini juga merupakan keputusan akhir Phoenix, karena jelas terlalu murah untuk membunuhnya di hadapan pria seperti itu, jadi dia hanya dapat menemukan cara untuk menghukumnya. Untungnya, Phoenix tidak membunuh, yang membuatnya secara bertahap menemukan Chen Jiu yang menakjubkan. Pria kecil ini ditakdirkan untuk memberinya kejutan dan kegembiraan yang tak terbatas. Kamu wanita murahan, di mana aku memprovokasi kamu dan membuatmu begitu membenciku. Chen Jiu membalas dengan marah, aku benar-benar buta. Kamu memiliki temperamen yang baik. Aku tidak menyangka hatimu seperti ular dan kalajengking. Aku mengutukmu bahwa kamu tidak dapat menikah dalam hidup ini. Aku tidak perlu khawatir apakah aku bisa menikah atau tidak. Phoenix mengerutkan kening, bagaimana kamu bisa bersikeras? Ham, hanya jaring yang rusak, kamu ingin menjebakku Chen Jiu, bukankah itu terlalu aneh? Chen Jiu segera memarahi dengan dingin dan berteriak keras, kehilangan hatimu, jadilah gila, sobek aku. Raungan, dengan kekuatan ledakan yang tak terbatas, Chen Jiu seperti King Kong yang masih hidup. Dia merobek jaring besar dan hendak melarikan diri. Jangan berpikir, ketika Phoenix terkejut, ada lapisan benang sutra tak terlihat di celah jaring besar, yang secara efektif mencegah Chen Jiu melarikan diri. Zizi, dan lebih dari itu, benang sutra ini tidak terlihat dan sangat agresif. Semakin Chen Jiu diremas, semakin dalam mereka menarik. Mereka melihat bahwa otot-otot Chen Jiu putus dan pembuluh darahnya pecah. Sangat menyedihkan. Pelindung kristal yang kacau, pertahanan yang tak terkalahkan. Chen Jiu secara alami tidak memiliki cara apapun. Darahnya membeku dan membentuk pelindung suci, yang secara efektif melindungi keselamatannya dari pengaruh. Apa? Pelindung kristal yang kacau, segel rune langit dan bumi yang tak terkalahkan, bagaimana mungkin? Phoenix terkejut lagi. Aku akan melakukan lebih dari itu, cewek. Jika kamu ingin menjebakku, itu masih terlalu mudah. Aku akan membiarkanmu kembali tanpa hasil hari ini. Chen Jiu berpura-pura. Dia segera berteriak lagi, serang semua yang tak terkalahkan, lindungi tubuh kedua belas binatang suci. Raungan. Meskipun ayam, anjing, kuda, dan domba adalah binatang biasa, pada saat ini, mereka disublimasikan menjadi dewa dan binatang. Dukungan muncul di sekitar tubuh Chen Jiu, dan akhirnya adalah untuk menahan jaring yang tak tertandingi untuknya. Dua belas binatang suci, kamu. Kamu benar-benar anomali. Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan menyadari bahwa dia meremehkan Chen Jiu. Kamu tahu, dia tidak dapat mewujudkan ke dua belas atribut pada saat yang sama. Lima jenis Rune dan Segel mencapai tingkat langit dan bumi, yang merupakan modal besar yang dibanggakan Phoenix. Dia menatap dan tidak percaya Chen Jiu di depannya. Kekayaannya pada Rune dan Segel bahkan lebih kuat darinya. Cita-citanya kaya dan penuh, tetapi kenyataannya kejam. Bahkan sebagai putri dewa, dia sangat terpukul oleh Chen Jiu. Putra tertinggi, aku berani menantangmu. Kamu hanya seorang jalang. Apa yang kamu takutkan? Chen Jiu memarahi dengan keras. Dia tidak tahu identitas Phoenix. Dia pikir dia hanya peri penindas. Putus asa, gila, seratus kali lipat kekuatan tempur. Sisi, dengan minuman keras Chen Jiu, banyak hal seperti zebra anehnya muncul di tubuhnya. Mereka sederhana dan abadi, penuh dengan keindahan yang kuat, seperti esensi yang diturunkan oleh para dewa kuno. Mereka sangat mendalam. Ketika mereka melihatnya, Phoenix tidak tahu harus berkata apa. Ben tidak bisa menahan mulut terbuka dan bunga Phoenix tampak pucat. Li Wen telah mengembangkan Li Wen. Berapa banyak rune yang akan kamu miliki? Hidup selamanya, selamanya, Chen Jiu tidak mengecewakan Phoenix. Dia kemudian menunjukkan segel yang mendalam lagi. Boom, tubuh Chen Jiu tiba-tiba mengeluarkan vitalitas yang tak tertandingi. Vitalitas ini melintasi zaman kuno dan modern, seolah-olah tidak akan musnah seiring waktu. Harga diri, langit dan bumi adalah prajurit. Chen Jiu menjabat tangannya lagi di mata Phoenix yang seperti mimpi, dan hampir mengambil jaring besar di langit. Tidak, siapa kamu? Tidak mungkin menguasai begitu banyak rune dan segel hanya dalam keadaan penciptaan. Phoenix menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, yang tidak dapat diterima. Katak sumur, bagaimana kamu bisa bersaing dengan bulan terangku dengan apimu yang bersinar? Chen Jiu membenci dan berteriak lagi, segel surga jadi, pemimpin alam semesta. Langit dan bumi berubah, Chen Jiu bahkan mengembangkan alam semesta di sekitar tubuhnya, dikelilingi oleh galaksi, dan bahkan teror umum yang tak berujung. Ini adalah segel kosmik yang dikembangkan oleh Gen. Kamu. Kamu telah mencapai 190 juta gen. Bagaimana ini mungkin? Phoenix benar-benar bodoh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, potensimu sekarang dapat lama menjadi putra Tuhan, dan ditakdirkan untuk menjadi lebih baik dariku. Tetapi mengapa kamu tidak pergi ke perguruan tinggi untuk memberitahu potensimu dan menetap di distrik Tongshan? Langit dan bumi, kehampaan yang memotong. Chen Jiu tidak menjawab, tetapi terkejut lagi dan meluncurkan segel runel langit dan bumi miliknya sendiri. Boom! Delapan segel terbuka bersamaan dan berkumpul bersama. Chen Jiu seperti terminator alam semesta yang mengerikan. Dengan lambayan tangannya, dia menutup langit dan mengguncang jaring. Dengan, desisan, daging mentahnya robek dan tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama. 973. Semua hancur, Chen Jiu meraung seperti kebangkitan para dewa kuno. Aliran udara nihilistik yang tak terhitung jumlahnya menghantam jaring besar itu, langsung menghancurkannya dan benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Kau, Phoenix, putri agung dari dewa alam surga dan bumi, tidak dapat menahan diri untuk tidak benar-benar tercengang saat ini. Kombinasi lima segel yang dibanggakannya tidak dapat menyeger Chen Jiu, dewa kecil pencipta, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan hebat baginya dengan bangga. Putri surga yang sombong itu lebih dihormati sebagai anak-anak para dewa dan menikmati keberuntungan surga dan bumi yang tak terbatas. Semua orang di kuil harus mengaguminya. Tanpa diduga, potensi seorang pria kecil berpangkat rendah di depannya tampaknya lebih baik darinya. Ini sungguh luar biasa. Bang-bang, setelah Chen Jiu merobek jaring itu, dia tidak berhenti. Dia bersemangat tinggi dan berjalan selangkah demi selangkah ke Phoenix. Sambil berjalan, dia berkata dengan angkuh, kau benar. Aku memang sudah lama menjadi putra dewa, tetapi aku biasanya sangat rendah hati. Aku tidak ingin menikmati perlakuan istimewa dari kampus, karena aku adalah putra dewa. Bahkan di lingkungan yang sama, aku ditakdirkan untuk menjadi lebih baik daripada yang lain. Ini, Phoenix mendengar ini, juga tidak bisa menahan rasa malu. Tetapi saat ini, Chen Jiu sama sekali tidak memperhatikan ekspresi Phoenix. Kalau tidak, dia mungkin akan menebak identitas aslinya dan bertemu. Zeng, matanya benar-benar tertarik oleh puncak gunung yang tersembunyi di bawah Phoenix di depan Phoenix. Melalui garis leher, dua gunung dan batu seputih salju membuat Chen Jiu terpesona. Tepat ketika Phoenix takut dengan potensi dan sikap Chen Jiu, tindakan Chen Jiu tiba-tiba menjadi sangat lesu. Ketika dia datang ke Phoenix, dia mengulurkan tangannya tanpa melakukan apapun. Desa kecantikan, makam pahlawan, bagi Phoenix, wanita paling tidak masuk akal, Chen Jiu hanya ingin menyesuaikan diri. Mempermainkannya, mempermainkannya dengan keras. Tangkap dia, siapa yang membuatnya tak tergoyahkan harus mengebiri dirinya sendiri. Bagaimana jika Anda tidak menunjukkan padanya kekuatan seorang pria? Eh, kamu, Phoenix tanpa sadar bernyanyi dan menunduk. Dia begitu marah sehingga dia berani mengambil keuntungan darinya dan berhasil menangkap dirinya sendiri. Jika orang lain tahu ini, putri Tuhannya yang cantik akan dibunuh begitu saja. Bagaimana kabarmu, Xiao Xiao? Apakah kamu merasa nyaman dipeluk oleh seorang pria? Aku katakan padamu, ketika aku memanjakanmu, kamu akan lebih nyaman. Jangan selalu mengatakan mengebiri aku. Kebiri aku, siapa yang membuatmu merasa nyaman? Chen Jiu Yi mengubah citranya yang tak terkalahkan tadi. Dia terus mencakar, mencubit, dan mengejek. Ah, matilah kamu. Phoenix marah dan sangat marah. Tubuhnya meledak menjadi lautan api. Phoenix meraum dan menjerit, yang menghancurkan segalanya dalam sekejap. Mengaum, saat rumah itu runtuh, seekor burung Phoenix api besar muncul di tempatnya, yang sangat mengejutkan. Dewi tenanglah, Dewi tenanglah. Seorang lelaki tua yang sangat dihormati bergegas maju untuk membujuk Phoenix agar tenang dan tidak terus marah. Hem, kau terlalu kotor di sini. Jika kau tidak berkumpul, kau akan dihukum cepat atau lambat. Phoenix memarahi dengan marah. Ia melebarkan sayapnya dan terbang ke sembilan hari dan menghilang di sini. Di awan keberuntungan sembilan hari, Phoenix kembali ke tubuhnya lagi. Itu adalah wajah ungu dan merah. Ia sangat marah dan malu. Sialan Chen Jiu, itu benar-benar warna yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Serigala, bahkan aku berani menyesuaikan diri. Drama itu harus dipotong ribuan kali. Tapi, anak itu mempelajari delapan keterampilan pencetakan rune sebelumnya, dan dia bisa menahan amaraku pada menit terakhir. Apakah itu hantu Streamer? Phoenix kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika itu masalahnya, dia memiliki sembilan jimat dalam satu, dan dia telah membuat prestasi besar. Dia bahkan merupakan sosok seperti putra dewa. Aku khawatir dia benar-benar dapat menempati peringkat pertama di perguruan tinggi. Orang seperti itu seharusnya bukan bajingan, tetapi bakat yang tak tertandingi. Tetapi mengapa dia begitu bejat? Dia telah jatuh ke titik menodai dan menodai mayat. Pikir Phoenix, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak mengerti, dan akhirnya berkata dengan senyum malu-malu, anak itu tampaknya memiliki banyak rahasia. Jika dia bisa menggalinya, itu mungkin sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Chen Jiu, Tunggu aku. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Ketika aku benar-benar menemukan rahasiamu, aku akan menghancurkan tubuhmu dan memotongmu menjadi beberapa bagian. Phoenix akhirnya memutuskan untuk menggertakkan giginya dan ragu-ragu, tetapi apakah disayangkan bagi seorang jenius seperti dia untuk membunuhmu seperti ini? Tidak peduli apa, yang penting adalah menemukan cara untuk mendapatkan rahasianya terlebih dahulu. Mengenai hidup dan mati, mungkin dia tidak tahan dengan pertempuran putra tertinggi. Dia menggelengkan kepalanya. Phoenix tidak lagi memikirkannya, tetapi menghitung Chen Jiu dengan sepenuh hati. Aku khawatir kelemahan terbesar dari anak laki-laki yang sudah mati ini adalah nafsu. Jika dia merayu dan merayu sedikit, rahasia apa yang dia miliki? Tapi aku putri Tuhan, bagaimana aku bisa membujo dan membujo embryo yang begitu rendah? Terlebih lagi, dia mungkin berselingkuh dengan mayat itu. Betapa menjijikkannya jika tangan besar yang kotor itu menyentuhku. Phoenix menggelengkan kepalanya dan tidak dapat membuat keputusan. Saat ini, perang dengan seminari teologi sudah dekat, dan aku akan bertemu dengan wanita jalang itu. Aku tidak tahu apakah aku bisa membawanya. Phoenix mengerutkan kening dan khawatir. Belum lagi perhitungan Phoenix yang kusut di sini, Chen Jiu terengah-engah untuk waktu yang lama sekarang. Sial, wanita gila ini, bagaimana aku bisa mengatakannya? Aku hampir mati. Dengan desahan panjang, Chen Jiu akhirnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan Phoenix, sekarang dia memikirkan perilakunya terhadap Phoenix. Tidak diragukan lagi dia akan mencabut giginya dari mulut harimau. Dia dapat melarikan diri sepenuhnya dari hidupnya dengan peringatan dini dari naga. Lupakan saja, aku tidak ingin merindukannya. Meskipun dia cantik, dia memiliki temperamen yang keras dan tidak ada yang bisa dirindukan. Dia tetaplah lima peri keberuntungan besarnya, yang diejek oleh dunia manusia tertinggi. Sangat tidak nyaman sehingga aku harus kembali dan menemuinya. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan kemudian berjalan diam-diam ke pavilion lailak. Namun yang membuatnya kecewa, lailak tidak ada di pavilion lailak. Ketika dia tidak berdaya, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk berjalan ke pavilion yang menakjubkan itu. Benar saja, kelima wanita itu ada di sana, dan mereka berbicara dengan gembira. Tampaknya mereka sangat bahagia. Chen Jiu merasa lega. Dia bergegas ke tengah-tengah kelima wanita itu dan berkata, Istri-istri, suamiku akan datang. Apakah kalian merindukanku? Iya, kami merindukanmu, suamiku. Kata kelima wanita itu, yang membuat Chen Jiu merasa sangat salah. Tidak, mengapa mereka menyebut diri mereka sebagai suami? Apakah karena hubungan, Chen Jiu segera menyadari masalahnya dan dengan cepat tersenyum malu, Istri-istri, kalian semua tahu. Iya, tentu saja, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bagaimana mungkin kami tidak tahu. Kelima peri itu masih tersenyum, tetapi Chen Jiu-shi merasa lebih menyeramkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa menurut kalian mereka begitu salah hari ini? Chen Jiu tidak dapat menebaknya sekaligus. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengakui kesalahannya dan berkata, Maaf, aku seharusnya tidak bersamamu, tetapi aku benar-benar mencintaimu. Tolong percayalah padaku. Chen Jiu, kita tidak banyak bicara tentang hubungan kita. Bagaimanapun, kita semua adalah saudara perempuan. Tidak ada salahnya menikahi seseorang pada saat yang sama. Sebaiknya kalian jelaskan masalah kalian. Zhao Yan berbicara dan memarahi dengan kejam. Masalahku, apa masalahku, Istri-istri? Karena kalian tidak marah, mengapa kita tidak memanfaatkan malam yang indah ini dan menikmati keluarga kita? Chen Jiu dengan cepat membujuk dan mengulurkan tangannya yang besar kepada para wanita. Dia percaya bahwa selama senjata ajaibnya aktif, masalah apapun tidak akan menjadi masalah. Sayangnya, para wanita yang dulunya lebih patuh pada Chen Jiu semuanya dengan cerdik bersembunyi darinya, menatapnya dengan marah dan berkata, Jika kamu tidak menjelaskan masalahmu dengan jelas hari ini, kamu tidak dapat menyentuh kami lagi. Eh, apa sebenarnya yang kamu ingin aku katakan? Chen Jiu sangat tertekan untuk beberapa saat. Aku meminta Chen Jiu untuk tidak melakukan apapun yang membuatmu menyesal. Ada apa denganmu? Benarkah tidak, Chen Jiu, jika kamu memikirkannya lagi, apakah kamu pantas mendapatkan layanan penuh perhatian kami? Zhao Yan menatap dan bertanya di pengadilan, dengan wajah malu. Itu artinya, kami menyanyiakan ketulusan kami kepadamu. Para saudari kami meninggalkanmu hal-hal yang paling murni, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Kalian benar-benar tidak punya hal yang baik untuk bermain-main di luar sepanjang hari. Qian Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Tuan Chen, kami tidak ragu untuk mengorbankan hidup kami untuk menyelamatkanmu. Apakah itu caramu membalas kami? Mata Meng dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Hei, kau mengecewakan kami. Fang Rou juga mendesah, kesedihan yang tak berujung. Ada apa denganmu, Kloff? Katakan padaku apa yang terjadi. Apakah kau mendengarkan fitnah dari seorang pengkhianat? Chen Jiu cemas dan segera bertanya pada Kloff. Melihat Chen Jiu, dia masih tidak mengerti apa-apa. Kloff merasa kasihan padanya, lalu melemparkan kristal memori dan berkata, Lihatlah sendiri. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kau masih ingin gagal bayar? Akun apa yang harus kuandalkan? Chen Jiu mengambil alih batu kristal memori dengan bingung. Sekilas, dia juga menjadi pucat. Dia tertegun oleh penderitaan. Kenapa? Di depan bukti yang kuat, kamu tidak bisa berkata apa-apa. Chen Jiu, kami telah menyanyiakan ketulusan kami padamu, dan kamu tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Kamu benar-benar harus mempermainkan kami dengan alasan memiliki kami. Kamu pikir kami ini siapa saat kamu menyingkirkan mayat-mayat itu. Zhao Yan kemudian mencela dan melampiaskan amarahnya, karena tindakan Chen Jiu benar-benar membuat mereka sangat tidak puas. Baiklah, dengarkan penjelasanku. Aku punya kesulitan. Chen Jiu cemas dan segera membela diri. Dia tidak mau menanggung ketidakadilan yang tidak adil ini. Tuan Chen, kami tahu kemampuanmu kuat, tetapi jika kamu tidak bisa menahannya, kamu tidak bisa mengacaukan mayat itu. Mengmeng berkata dengan mulut kecil, sangat tidak senang. Aku tidak melakukannya, dan aku bersumpah, aku tidak pernah benar-benar melanggar mayat itu. Chen Jiu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kata-kata manusia sama sekali tidak bisa dipercaya. Kami tidak mempercayainya lagi. Qian Yuer menyangkalnya secara langsung. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Kamu tidak bisa memukulku sampai mati dengan tongkat. Chen Jiu juga sedikit marah. Bicaralah tentang hari ini, suami istri Bai Rian, bukankah penampilanku akhir-akhir ini cukup memuaskanmu? Mengapa kamu tidak percaya padaku hanya karena ada video seperti itu? Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak merekamnya? Dan kamu sendiri tidak mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu itu? Fang Rou bertanya lagi. Aku, jika aku mengatakan itu perlu untuk pekerjaan, bisakah kamu mempercayaiku? Chen Jiu mencoba menjelaskan. Aku belum pernah mendengar tentang pekerjaan menyenangkan mayat. Semua wanita itu mendengus. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Chen Jiu melirikku, sangat tertekan. Chen Jiu, bagaimanapun juga, kita sudah menikah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kita lihat saja alasan seperti apa yang bisa kamu buat hari ini. Kata Kloff, yang meredakan insiden itu lagi. Baiklah, biarkan aku mulai dari awal. Chen Jiu akhirnya menghela nafas lega, dan kemudian menjelaskan sifat pekerjaannya saat ini, dan menjelaskan bahwa itu dipaksakan oleh mayat istana. Jika dia tidak menyentuhnya, pekerjaannya akan hilang. Bahkan jika kami tidak melindungimu, tidak bisakah kami membesarkanmu? Zhao Yan Ming tidak mengerti. Iya, pekerjaan itu kotor, melelahkan, dan menjijikan. Apalagi yang ingin kamu lewatkan. Semua wanita itu meminumnya dan setuju. Kamu tidak mengerti. Pekerjaan ini sangat penting bagiku. Ini terkait dengan kemenangan atau kekalahan perang dengan putra tertinggi di masa depan. Aku tidak bisa kehilangannya. Chen Jiu kemudian berkata dengan serius, Jadi meskipun sulit, aku tetap harus menyentuhnya. Apakah kamu mengerti? Aku tidak ingin menyentuhnya. Yah, itu jelas kentunganmu sendiri. Sepertinya itu sangat sulit. Siapa yang percaya? Kian Yuer tidak mempercayainya. Hei, kita para lelaki pergi keluar, dan hubungan sosial di tempat kerja tidak dapat dihindari. Aku juga demi kebaikan keluarga kita. Mengapa kau tidak bisa mengerti? Jika aku tidak memiliki pekerjaan ini, mengapa Fuyinku begitu kuat? Apakah kau pikir semua ini sia-sia? Chen Jiu menghela nafas dan tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan beberapa rahasianya. Chen Jiu, bahkan jika pekerjaan ini sangat penting bagimu, bisakah keberhubungan seks dengan wanita lain atau bahkan mayat sesuka hati demi pekerjaan. Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Aku tidak melakukannya, aku ulangi, aku sama sekali tidak bersalah padanya. Alasan mengapa aku melakukan itu padanya adalah untuk menghadapi penganiayaan mayat istana, dan untuk menyelamatkannya dari penghujatan orang lain. Sebenarnya, aku benar-benar layak untuknya. Chen Jiu dengan sungguh-sungguh memeriksanya kembali. Selamatkan dia, Chen Jiu, bisakah kau menyelamatkannya? Para wanita itu mendengus satu demi satu. Tentu saja tidak, tetapi kau tidak tahu bahwa setelah aku menyentuhnya, tempat-tempat pentingnya diubah menjadi tiga mulut besar olehku, dan tidak ada pria yang berani menyerangnya. Chen Jiu menceritakan kebenaran kejadian itu. Oh, kalau begitu, kamu telah melakukan sesuatu yang tak terkira. Zhao Yan sedikit mengendurkan suaranya, tetapi ketika Chen Jiu Gang menarik nafas, pertanyaan para wanita itu membuatnya konyol lagi. 975 Rasanya luar biasa. Tekstur ini benar-benar membuat hatiku lelah. Qian Yue berpura-pura dan meniru warna Chen Jiu. Dia mengeluh, bagaimana kamu menjelaskan kalimat ini? Aku, Chen Jiu Yu menyimpulkan. Dia tidak menyangka para wanita itu membicarakan setiap detailnya. Dalam video saat ini, dia hanya bekerja sama dengan mayat istana dan mengungkapkan sedikit emosi. Dia tidak menyangka akan ketahuan oleh mereka. Oh, masih bertekstur. Chen Jiu, kamu bilang kamu pria yang hebat. Apakah kamu jijik menyentuh tubuh seperti ini? Qian Yue menusuk setiap kalimat, yang membuat Chen Jiu malu. Namun, Chen Jiu juga seorang veteran yang telah lama berada di medan perang. Dia tidak panik saat ini, tetapi berkata dengan tenang, tidakkah kamu menemukan bahwa aku hanya berakting? Berakting. Kamu berakting, kamu masih merasa sangat bahagia. Semua wanita itu menyatakan keraguan. Perasaan spesifiknya tidak diketahui. Pada saat ini, Chen Jiu dengan tegas membantah, itu hanya mayat. Dingin. Aku merasa ngeri saat menyentuhnya. Apa yang kurasakan? Benarkah? Bagaimana kau menjelaskan kalimat ini? Qian Yue kemudian berpura-pura, kanal ini seharusnya hanya ada di langit. Aku, Chen Jiu tergagap dan buru-buru berkata, orang mati itu kering dan dingin. Bagaimana kami bisa dibandingkan dengan kalian, para peri? Chen Jiu, kau benar-benar menyentuhnya. Kali ini, mata para wanita itu lebih marah dan kesal. Apa yang salah denganku? Chen Jiu tidak bisa berkata apa-apa. Kau tidak puas dengan penjelasan yang begitu bagus. Jika kau tidak menyentuhnya, bagaimana kau tahu di bawahnya kering dan dingin? Kata Yue yang kering dengan cemburu. Aku, itulah yang dibutuhkan pekerjaanku. Chen Jiu hanya bisa mengeraskan kepalanya untuk menjelaskan. Chen Jiu, apakah kau berani bersumpah? Apakah kau tidak benar-benar menyukai dan merasa lebih sensitif terhadap mayat? Zhao Yan akhirnya bertanya. Tentu saja, Chen Jiu tegak dan duduk tegak. Jika aku benar-benar menyukai mayat, biarkan aku memukul lima guntur sehari dan aku tidak akan mati. Chen Jiu mengangkat tangannya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ini, sumpah telah dibuat. Apakah kita memaafkannya terlebih dahulu? Meng Meng adalah yang pertama melepaskan. Tapi bukankah itu terlalu murah baginya? Apakah ini tidak apa-apa? Kian Yue sedikit tidak mau. Menurutku kita harus memasukkannya ke dalam masa observasi. Periode ini tergantung pada kinerja. Jika ada kejahatan lain, kita tidak boleh memaafkannya. Zhao Yan membuat keputusan, dan para wanita tidak keberatan. Istri-istri, maafkan aku, aku membuat kalian khawatir. Chen Jiu tampil sangat baik. Dia berpura-pura menjadi pelayan dan melayani lima peri keberuntungan dan memukuli punggung mereka untuk mereka. Yah, sungguh tidak mudah bagi anak buahmu untuk berada di luar. Zhao Yan tidak mau membiarkan Chen Jiu bekerja, tetapi melanjutkan, sudah malam. Cepat mandi dan tidur. Eh, bagus, bagus. Chen Jiu menatap kelima wanita itu dan mengangguk dengan gembira. Sepanjang waktu, dia menaklukkan kelima peri keberuntungan itu secara bersamaan. Itulah keinginannya yang paling utama. Bagaimana mungkin dia tidak senang ketika melihat keinginannya dapat tercapai? Sebenarnya, Chen Jiu juga memiliki banyak kengganan. Periode waktu ini sangat dipelihara olehnya. Bagaimana mungkin semua wanita tidak kecanduan? Jadi setelah mereka sedikit marah, mereka menyetujui bahwa hal seperti itu terjadi. Istri-istri, mengapa kalian tidak mulai? Ayo mandi bersama. Chen Jiu bergegas dengan cemas. Kalian pikir kami seperti kalian. Kami akan menyentuh mayat sepanjang hari. Mandi saja sendiri. Kian Yuer memarahi. Tentu saja, dia tidak akan memulai. Sesaat aku masih mempertanyakan pria ini, dan saat berikutnya aku mandi bersamanya. Bukankah kelihatannya saudara perempuanku terlalu mudah diganggu? Baiklah, aku akan mandi sendiri. Chen Jiu tidak ragu-ragu, tetapi keluar dan segera masuk ke kamar mandi dan membersihkannya dengan baik. Tak lama kemudian, Chen Jiu kembali ke pavilion lelak lagi, dan tatapan matanya lurus, karena semua wanita mengenakan piyama yang sangat seksi saat ini. Sutera langit sangat tipis. Jika disembunyikan atau terlihat, tubuh putih dan berkilau yang indah benar-benar membuat orang lain terpesona. Istri-istri, kalian sangat cantik. Chen Jiu berkata dengan tidak sopan dan memeluk kedua wanita cantik itu. Itu adalah berkah bagi semua orang. Chen Jiu, mungkin kami tidak cukup perhatian kepadamu akhir-akhir ini, tetapi kamu dapat yakin bahwa kami akan menjagamu dengan baik di masa depan. Zhao Yan meringkuk ke arah pria itu, tetapi juga mengubah caranya dan memaksakan kebijakan huairu padanya. Pukul tongkat dan berikan permen untuk dimakan. Ini adalah cara yang paling sering digunakan dan efektif untuk menang. Oh, bagaimana kamu bisa perhatian padaku? Chen Jiu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa para wanita akan mengambil inisiatif untuk bersikap lembut, yang mengejutkannya, tetapi dia juga tahu bahwa para wanita ini sangat mencintainya. Bagaimana kamu ingin kami perhatian padamu? Zhao Yanbei melirik pria itu dan tidak mempedulikannya ketika dia marah dengan wajahnya. Aku ingin kalian semua berlutut di hadapanku dan melayaniku. Chen Jiu mengucapkan keinginannya dengan tidak sopan. Apa? Kamu? Tidak ingin merasa malu? Mempermalukan kami? Jangan lupakan identitasmu. Kamu masih dalam pengawasan. Qian Yue sangat tidak puas. Baiklah, Yue, jika Chen Jiu menginginkannya, kami akan memberikannya padanya. Zhao Yan, yang sangat patuh dan menggertakkan giginya, setuju. Meskipun ini memalukan, itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Sekarang hanya lebih banyak cengkeh. Tidak ada yang tidak dapat diterima. Nikmatilah, Chen Jiu diam-diam mengeluh lagi. Phoenix, kamu wanita gila, cepat atau lambat, aku akan menekanmu di bawahku dan membiarkanmu memuji kekuatan seorang pria. Beranikah kau mengebiri aku? Ketika Chen Jiu memikirkan Phoenix, Phoenix juga memikirkannya, tetapi dia tidak memiliki perasaan yang baik padanya. Sosok yang anggun dan cantik muncul di pavilion tertinggi, yang membuat tuan muda tertinggi sangat gembira. Itu untuk bertemu dengannya secara langsung. Saya ingin berlutut di tanah dan berjalan pergi dengan Phoenix di punggung saya. Baiklah, saya di sini hanya untuk bertanya apakah Chen Jiu memiliki kelemahan. Phoenix berkata langsung, Eh, apakah Dewi benar-benar siap menghadapi Chen Jiu Cheng? Ketika putra tertinggi Abe terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menasihati. Jangan khawatir, Dewi, jika dia bisa hidup sebulan lagi, saya akan segera membunuh anjingnya. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya, tetapi saya harus membuatnya menderita. Apakah Anda tahu, saya akan pergi jika Anda tidak tahu. Phoenix tidak sabar. Saya tahu. 976. Aku tahu. Sambil menatap Phoenix yang hendak pergi, Abe menjawab tanpa berpikir. Oh, apa yang kau tahu? Phoenix tidak bisa menahan rasa penasarannya. Jika dia mengetahui kelemahan Chen Jiu, Niscaya akan sangat membantu untuk menghadapinya. Sebagai jalan terakhir, bagaimana mungkin putri Dewa Phoenix itu merobohkan tubuhnya untuk mengubah warna dan memikat Chen Jiu? Chen Jiu itu hina, tidak tahu malu, dan lebih rendah dari burung dan hewan. Dia hanya disebut manusia yang sia-sia. Dia berselingkuh dengan seekor kuda betina saat berusia 8 tahun dan membiarkan kuda betina itu mengandung di usia 9 tahun. Abe menyakiti Chen Jiu dengan kasar. Hei, apakah kau bisa bicara sedikit dengan baik? Bahkan Phoenix tidak bisa mendengarkan. Tidak bisakah kau mengarang kebohongan ini? Dia berseru tidak puas. Aku membiarkanmu mengatakan kelemahannya, bukan karakternya. Kelemahannya? Dia benar-benar sampah. Jika bukan karena perlindungan dari 5 peri keberuntungan, aku akan diinjak-injak sampai mati dengan satu tangan. Aku benar-benar lemah, kata Abe dengan arogan lagi. Kau, kau mengerti maksudku. Maksudku kelemahan sifat manusianya. Teriak Phoenix dengan marah. Sulit untuk berbicara dengan pria ini. Oh, sifat manusia. Dia sama sekali tidak memiliki sifat manusia. Dia tampak berwibawa di permukaan, tetapi sebenarnya dia adalah iblis warna yang sebenarnya. Abe memarahi lagi. Berubah. Iblis warna. Jadi jika kau ingin mematahkan keinginannya, kau harus menggunakan seorang wanita. Phoenix mengerutkan kening. Tidak disangka dia kembali ke titik ini setelah bertanya untuk waktu yang lama. Wanita. Tidak. Pria itu sama sekali tidak manusiawi. Tidak ada gunanya memberinya seorang wanita. Kurasa alasan mengapa dia mengubah keadaannya adalah karena dia tidak bisa melakukan ini. Abe tidak tahu situasi sebenarnya dari Chen Ji-u saat ini. Apa? Maksudmu dia tidak bisa melakukan itu? Phoenix benar-benar terkejut. Ia, ini adalah fakta yang diakui. Dia telah mengakuinya sendiri. Tidak mungkin ada kesalahan. Kata Abe serius. Begitulah. Phoenix tiba-tiba berbalik dan pergi tanpa sadar. Dili. Masuklah dan duduklah. Abe berteriak lagi, dan sosok Phoenix segera menghilang. Sial, jalang, kau tidak perlu menghadapinya. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyerah padaku. Abe memarahi dengan ketidakpuasan untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Diam-diam kembali ke pavilion Dewa Phoenix-nya. Ketika Phoenix berpikir, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk pada dirinya sendiri. Tidak heran Chen Ji-u tidak tertarik pada hidangan dunia tertinggi. Dia takut dengan detailnya sendiri. Terungkap bahwa pria bau sialan ini, jelas dia tidak bisa melakukannya. Berani menggodaku berulang kali. Apa ketenangan pikirannya? Iya, dia pasti ingin menakut-nakuti dirinya sendiri. Ham, Chen Ji-u, mari kita tunggu dan lihat. Aku berbelas kasih padamu hari ini, dan kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Phoenix menggigit giginya dan menunduk. Ia merasa sangat tidak nyaman di depan dadanya. Di pavilion yang menakjubkan, semua depresi Chen Ji-u tersapu tanpa alasan, yaitu, kelima perikeberuntungan berbaris dan berlutut dengan setia di depannya. Adegan ini mengejutkan dan mengasihkan, dan Chen Ji-u tidak bertahan lama. Para istri, apakah kalian puas dengan kinerja suami kalian hari ini? Akhirnya, setelah kelima wanita itu turun, Chen Ji-u bertanya dengan bangga. Tidak apa-apa, para wanita itu sebenarnya sangat puas. Bisakah kalian memaafkan suami kalian? Chen Ji-u bertanya lagi. Chen Ji-u, kamu masih dalam masa pengamatan. Kian Yuer mengingatkannya dengan tidak senang. Istri Yuer, tampaknya masih ada api di hatimu. Tidak masalah, suamiku akan datang untuk memadamkan api itu untukmu sekarang. Kata Chen Ji-u, itu adalah bantuan lain untuk Kian Yuer, tetapi dia begitu cantik sehingga matanya menatap lurus dan memohon belas kasihan lagi dan lagi. Setelah ribuan putaran perang seperti itu, Kian Yuer mengikau. Dia memohon belas kasihan lagi dan lagi. Aku salah, suamiku, lepaskan aku. Aku tidak marah. Aku akan mendengarkanmu di masa depan. Oh, Yaner, kamu harus bersaksi untukku. Oke. Chen Ji-u kemudian menatap Zhao Yan dan bertanya. Chen Ji-u, agak tidak tahu malu bagimu untuk melakukannya. Zhao Yan tentu saja tidak puas. Yaner, sepertinya kemarahanmu tidak kecil. Chen Ji-u tersenyum, yang membuat Zhao Yan merinding dan jatuh cinta lagi. Ah, Chen Ji-u, jangan datang. Aku benar-benar cantik. Oh, cantik sekali. Zhao Yan akhirnya kehilangan kesabarannya oleh Chen Ji-u. Ketika kepercayaan diri seorang pria kuat, ada banyak aspek yang perlu ditampilkan di malam hari. Chen Ji-u adalah jenderal yang tak terkalahkan saat ini. Semua ketidakpuasan wanita telah diselesaikan oleh tindakannya sedikit demi sedikit. Seperti kata pepatah, suami dan istri bertengkar di siang hari dan bekerja sama di malam hari. Sebagian besar dari itu adalah bahwa suami membuat istri menjadi sangat dingin di malam hari. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan hal-hal kecil itu lagi. Pria yang kuat secara alami ingin merekrut dan meyakinkan wanita. Chen Ji-u kemudian tampil dengan baik, sehingga mengmeng, Fang Rou dan Kloff juga tidak mengeluh, hanya menyisakan kesenangan yang tak berujung di sana. Suamiku, kamu benar-benar pria yang jahat. Orang-orang akan dimanjakan olehmu. Akhirnya, kelima wanita itu meringkuk di samping Chen Ji-u. Mereka semua genit, penuh kasih sayang yang tak terbatas, dan tidak ada jejak kemarahan lagi. Haha, suamiku, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Ketika Chen Ji-u merasa puas, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakan pengalaman hari ini, yang membuat semua wanita mengubah wajah mereka lagi. 977 Wanita gila itu mencari masalah denganmu, Chen Ji-u. Apa yang telah kau lakukan pada orang lain? Mata kelima peri keberuntungan itu bertanya-tanya sekaligus. Aku tidak melakukannya. Demi Tuhan, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia memang gila. Dia harus bertarung denganku, dan dia sangat kuat. Chen Ji-u menggelengkan kepalanya, yang sangat tegas. Nona Chen, apakah menurutmu dia bisa menjadi mayat yang biasa kau mainkan? Mengmeng naif dan curiga. Apa kau bercanda? Aku belum pernah melihat mayat yang begitu hebat. Chen Ji-u menggelengkan kepalanya dan tanpa sengaja menyelipkan lidahnya. Yang terbaik, seberapa hebat dia? Chen Ji-u, apakah dia bahkan lebih baik dari kita? Kelima wanita itu tiba-tiba menjadi lebih cemburu. Para wanita dan istri, wanita ini akan mengebiriku, dan aku hampir mati di tangannya hari ini. Mengapa kalian tidak mengatakan bahwa kalian peduli padaku? Sebaliknya, kalian begitu tertarik padanya. Chen Ji-u juga cukup tertekan. Jika kau tidak melakukan apapun pada orang lain, bagaimana mereka ingin mengebirimu? Apakah kau melakukan sesuatu yang memalukan? Zhao Yan dengan tidak senang menangkap burung besar milik Chen Ji-u dan mengeluh. Bagaimana mungkin? Apa yang bisa kulakukan tanpa mengetahuinya? Chen Ji-u berteriak dengan salah. Baiklah, beritahu kami karakteristik apa yang dimilikinya. Mari kita lihat apakah kami pernah mendengarnya. Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya secara rincin. Dia terlihat cukup cantik. Dia mengenakan Chong Sam Phoenix dan sepertinya dipanggil Phoenix. Chen Ji-u kemudian mulai bercerita dan berkata, juga, yang lain memanggilnya Dewi. Dewi apa ini? Apa? Dewi Phoenix? Phoenix, kelima peri keberuntungan itu tertegun sejenak. Mereka menatap Chen Ji-u dan berkata tanpa henti, bagaimana kamu bisa mendapat masalah dengannya. Aku tidak mengganggunya, tetapi dia ingin menggangguku. Chen Ji-u Yan berkata dengan berat. Apakah kamu tahu bahwa Phoenix adalah putri dewa di kuil kita dan memiliki status bangsawan? Jika dia ingin membunuhmu, kamu tidak akan punya cara untuk hidup. Zhao Yan memarahi dengan keras. Putri dewa, sepertinya tidak banyak. Aku belum melarikan diri, Chen Ji-u meliriknya, agak tidak setuju. Hem, apa yang kau tahu? Deni itu pasti berbelas kasih padamu, kalau tidak, sepuluh dari kalian tidak cukup untuk mati. Zhao Yan melotot marah, dan kemudian dia bingung. Dewi Phoenix yang baik biasanya tidak akan lahir, tetapi mengapa dia menemukanmu sendirian? Ah, saudari Yan, apakah menurutmu Dewi Phoenix akan menganggap pria kita luar biasa dan ingin datang dan berbagi secangkir kecantikan? Meng-meng langsung khawatir. Dasar bocah kecil, apakah menurutmu semua wanita tahu bahwa dia mampu? Lagipula, bahkan jika mereka tahu, mereka belum tentu suka diperlakukan olehnya, bukan? Kian Yuer berkata dengan nada benci, dia ingin merampok pria kita, tidak mungkin. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin Dewi Phoenix adalah wanita seperti itu? Fang Rou menggelengkan kepalanya, yang tidak dapat diterima. Baiklah, aku tahu. Zhao Yan melotot ke arah para wanita itu dan menyalahkan mereka atas ucapan mereka yang buruk. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kami menerima video pre-mailing, dan Phoenix mungkin juga menerimanya. Mungkin seseorang mengincar Chen Jiu dan ingin membunuhnya. Apa, apakah pre-mailing ada hubungannya dengan Phoenix? Chen Jiu terkejut dan akhirnya mengerti. Mereka semua adalah orang-orang dari era yang sama, dan beberapa hubungan adalah hal yang normal, tetapi Chen Jiu, kali ini kamu sudah keterlaluan. Aku pikir bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan, bagaimana mungkin Dewi Phoenix berdiri diam ketika dia melihatmu menodai dan menodai tubuh. Zhao Yan menyalahkan. Yah, aku tidak menyentuhnya. Mengapa dia memiliki begitu banyak pendapat? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu, siapa yang akan berada di belakangku. Tetapi karena aku bisa mendapatkan video ini, itu tidak ada hubungannya dengan mayat pengadilan. Mungkin karena kamu tidak menyentuhnya, dia jadi punya pendapat. Chen Jiu, lain kali kamu harus menyentuhnya dengan keras. Bagaimana dengan Dewi? Jika kamu berani menindas suami kita, kamu harus memberinya warna untuk dilihat. Pada saat ini, Qian Yuer dengan tegas mendukung Chen Jiu dan setuju dengan dunia luar. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri dalam hidupnya. Dia berani bertarung dan membunuh. Meng Meng juga sepenuhnya mendukungnya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Mata putih Fang Rou sangat tidak senang. Bagaimana kamu bisa mengajar pria seperti ini? Jika kalian berdua berbicara seperti ini lagi, jangan bicara. Zhao Yan juga sangat menentangnya. Kakak Yan, kamu salah paham. Kami tidak melakukan ini untuk menyelamatkan Chen Jiu. Qian Yuer juga mengeluh dengan tidak masuk akal. Kamu bilang Chen Jiu bertarung dengan Phoenix dan tidak bisa bertarung lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah sulit? Apakah kamu bersedia menunggu kematian? Kamu pasti enggan. Jika kamu ingin bertahan hidup, Chen Jiu harus menggunakan kekuatannya dan menyerang kelemahan Phoenix. Hanya dengan cara ini kita dapat dengan cepat menyelesaikan kontradiksi dan menyelamatkan hidupnya. Wanita macam apa yang tidak bisa tunduk di bawah objek besar yang tak terkalahkan dari Guru Chen? Aku yakin selama Phoenix melihat kekuatan Guru Chen, dia harus melakukan apapun yang diminta untuk dilakukannya di masa depan. Meng Meng menatap Chen Jiu, yang merupakan pemujaan tanpa batas. Apa, Tang? Ini benar-benar konyol. Zhao Yan terkejut dan hampir tidak bisa berkata-kata. Kaka Yan, apa yang kamu katakan jika kamu tidak melakukan ini? Phoenix tidak berharap untuk menyerah di masa depan. Bisakah kamu mengajari Chen Jiu cara untuk melindungi hidupnya? Kian Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan masalah itu kepada Zhao Yan. Aku, Zhao Yan tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa mengatasinya. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku sudah memperhitungkan hal ini, bahkan jika Phoenix adalah putri dewa, tidak semudah itu untuk membunuhku. Chen Jiu membujuk dan memecahkan masalah bagi Zhao Yan, masih penting untuk mencari tahu siapa yang sedang menghitungku sekarang. Istri-istri, aku pergi dulu. Kalian istirahatlah. Chen Jiu, kamu harus berhati-hati. Di bawah kenyamanan para wanita, Chen Jiu membereskannya dan pergi dengan cepat. Para wanita yang tersisa saling memandang tubuh malu-malu satu sama lain dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Para suster melayani suami yang sama, dan mereka semua senang. Hal seperti itu membuat mereka tidak berani berpikir sebelumnya. Tidak ada istirahat. Meskipun mereka menawan dan malu, mereka tidak mampu untuk bersikap ceroboh tentang Phoenix dan terus mendiskusikannya. Taman Taiping, aula pembentukan, mayat pengadilan dan beberapa siswa duduk diam, satu persatu, penuh dengan kebencian dan kutukan. Mereka sangat tidak puas. Mereka jelas masih marah tentang apa yang terjadi kemarin. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan Chen. Wanita itu sangat mengerikan. Seorang siswa sangat khawatir. Phoenix, putri dewa, tidak mudah diprovokasi. Aku pikir Chen 98% sudah mati. Mayat istana berkata dengan getir, Chen Jiu tidak mudah diprovokasi. Dia harus memprovokasi Phoenix. Dia mematikan dirinya sendiri dan hampir mengganggu kita, sehingga kita tidak menikmatinya di dunia tertinggi. Itu benar-benar penuh kebencian. Siapa yang penuh kebencian? Saat itu, sebuah suara tiba-tiba muncul, dan Chen Jiu, yang merupakan Yusulin Feng, berdiri di depan orang banyak lagi. 978. Ah, hantu. Mayat pengadilan tiba-tiba melihat Chen Jiu, yang begitu ketakutan hingga keringat dingin keluar. Yang mana hantu? Itu guru Chen yang sebenarnya. Para siswa melihatnya, dan mereka tidak begitu takut pada mayat pengadilan. Oh, Chen Jiu, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Itu hebat. Syukurlah, para guru dan siswa kami sangat merindukanmu. Mayat pengadilan bereaksi dan mengubah mulutnya dengan cepat. Benarkah? Bagaimana mungkin aku mendengar seseorang memarahiku tadi? Chen Jiu menatap mayat pengadilan dengan dingin, yang membuat jiwanya sangat gugup. Tidak, tidak ada. Aku hanya bercanda denganmu tadi. Chen Jiu, kamu beruntung dan beruntung. Bagaimana kamu bisa mengalami kecelakaan? Mayat pengadilan sangat malu. Dia hanya memainkan mata yang ceroboh dan mencoba menipu masa lalu. Mayat pengadilan, kamu melihat apa yang terjadi? Chen Jiu tidak mengatakan omong kosong, langsung ke intinya dan membuang video kristal. Ah, ini, aku tidak tahu. Rencana itu terbongkar, dan mayat pengadilan membantahnya dengan sekuat tenaga. Hem, ku rasa kau tidak menangis saat tidak melihat peti mati. Chen Jiu leng mencela, bermartabat dan seperti sikap dewa, yang menindas semua guru dan siswa dan berlutut satu demi satu. Aku merasa seperti semut. Aku bisa diinjak-injak sampai mati. Garis pertahanan psikologis mayat pengadilan benar-benar runtuh. Aku segera bersujud dan membayarnya. Itu bukan, maaf, Chen Jiu, aku tidak bermaksud menyakitimu, tetapi aku terpaksa tidak berdaya. Sebenarnya, aku melakukan ini untukmu, tetapi aku tidak melakukannya dengan baik. Aku melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik, untuk kebaikanku. Demi kebaikanku, kau membiarkanku menyentuh mayat itu. Chen Jiu menatap, sangat marah. Chen Jiu, begini, si penjilat tahu bahwa kau datang kepadaku untuk menghentikanmu, dan aku harus membuat rencana seperti itu untuk memenuhi permintaan terakhirmu. Mayat pengadilan itu ketakutan dan menjelaskan dengan tidak jelas. Hem, sungguh baik untuk mengatakannya, Ting Xi. Jelas sekali kau egois dan enggan menyerahkan pembantuku yang cuma-cuma. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Chen Jiu secara alami menembus pikiran Ting Xi sekilas. Ya, aku sedikit egois, tetapi Chen Jiu, kau tidak mampu memprovokasi putra tertinggi sekarang, dan aku benar-benar memenuhi hobimu. Jika kebaikan dan keburukannya sama, jangan khawatir tentang itu. Mayat pengadilan memohon lagi. Tuan Chen, kami semua dipaksa dan tidak berdaya. Maukah kau memaafkan kami? Banyak siswa mengikuti dan memohon. Kau, menatap orang-orang itu, Chen Jiu benar-benar tidak dapat mengambil keputusan. Membunuh mereka. Apakah itu tampak terlalu kejam? Selain itu, jika kau ingin terus menyerap mayat di masa depan, kau membutuhkan bantuan mereka. Chen Jiu, ini semua dipaksakan oleh anak yang suka menyanjung. Jika kau ingin membalas dendam, kau harus mencari kesialannya. Mayat istana mengambil kesempatan untuk minta maaf lagi. Anak yang menyanjung, tentu saja aku tidak akan melepaskannya, tetapi kamu telah membuat kesalahan besar, dan kamu tidak bisa melupakannya. Chen Jiu mengeluh dengan muram, apakah kamu tahu bahwa karena alasanmu, Jalang Phoenix telah merindukanku. Sekarang aku dalam situasi yang buruk. Siapa yang kamu panggil Jalang? Ling minum, dan sosok Jue Chen tiba-tiba muncul. Itu adalah Phoenix. Suci, cantik, Ling yu surga dan bumi, rambut panjang tergantung di tanah, anggun dan tak terbatas. Begitu dia muncul, temperamen yang cerah dan bersinar ini segera membuat mata para siswa lurus, memperbaiki mayat sepanjang hidup mereka, dan tidak pernah melihat wanita yang begitu sempurna. Apa, Phoenix? Kamu di sini lagi. Chen Jiu menatap dengan heran. Kamu tepat waktu. Kita hanya berbicara tentang peri. Itu yang diperintahkan untuk mereka hitung dariku. Kamu dapat mengklarifikasinya secara langsung. Jangan berdebat lagi, Chen Jiu, kamu iblis warna yang telah mengubah keadaanmu, harus dihukum. Phoenix memarahi dengan marah dan mengancam dengan keras, apakah kamu mengambil inisiatif untuk mengikutiku atau membiarkanku menangkapmu? Phoenix, aku punya bukti untuk membuktikan ketidak bersalahanku. Kamu dapat kembali dan melihatnya. Tempat penting peri cantik telah diubah menjadi mulut besar olehku. Tidak ada yang berani menyerbunya. Aku melakukan ini demi kebaikannya. Chen Jiu terus menjelaskan dengan enggan. Ham, memangnya kenapa? Sudah menjadi fakta bahwa kamu telah menodainya. Apalagi yang bisa kamu perdebatkan. Phoenix melotot ke arah Chen Jiu, jelas masih ingat bahwa dia menyentuh dirinya sendiri. Aku berkata, aku dipaksa untuk tidak berdaya, dan aku ingin membuatnya tetap tidak bersalah. Mengapa kamu tidak mengerti, dan kamu tidak masuk akal? Chen Jiu sedikit marah. Kamu adalah orang yang menodai dan menodai orang lain dan mengatakan bahwa kamu akan menjaga kepolosan mereka. Siapa yang bisa percaya omong kosong seperti itu? Phoenix mencibir, sepertinya kamu memaksaku untuk melakukannya lagi. Kamu tidak masuk akal, kamu hanya orang gila. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi lagi. Kombinasi lima segel, menyegel langit dan mengunci bumi. Phoenix hanya membuat gerakan langsung. Itu adalah gerakan unik yang sama seperti terakhir kali, tetapi kali ini, ia mengeluarkan cahaya ilahi yang berbeda. Zizi, kali ini, internet besar dengan kombinasi lima segel dipenuhi dengan keilahian yang luar biasa. Keilahian ini mulia dan terpisah, Ling Yu segalanya. Ah, buka untukku. Kamu akan menjadi tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Chen Jiu minum dengan keras. Seperti terakhir kali, ia mengeluarkan delapan rune. Tetapi kali ini, tidak peduli seberapa keras dia, jaring besar di sekitar tubuhnya dikencangkan lapis demi lapis dan tidak dapat dipatahkan lagi. Chen Jiu, jangan buang-buang energimu. Kali ini, aku tidak hanya menggunakan seluruh kekuatanku, tetapi juga kekuatan para dewa. Bagaimana kau bisa membebaskan diri jika kau adalah dewa pencipta yang kecil? Dia mencibir dengan nada menghina. Phoenix benar-benar ceroboh terakhir kali, karena dia merasa tidak perlu banyak kesulitan untuk membayar seorang master penciptaan yang kecil. Siapa yang tahu bahwa dia menerobos, tetapi juga memanfaatkan milik mereka sendiri, ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Jadi kali ini, begitu Phoenix bergerak, mereka bertekad untuk tidak membiarkan Chen Jiu melarikan diri lagi. Wanita jalang, kau hanya orang gila. Aku tidak akan mengakui kekalahan. Chen Jiu tidak percaya pada kejahatan. Dia berlumuran darah. Dia juga bertarung keras dengan jaring besar dengan bantuan kekuatan para dewa. Bu-bu, sayangnya, kali ini jaring besar itu sangat kuat. Putri Dewa Phoenix menyerang dengan seluruh kekuatannya dan benar-benar sombong. Meskipun Chen Jiu telah melawan dengan seluruh kekuatannya, dia masih dicekik dengan bekas darah di sekujur tubuhnya, dan Tao-Tao terkejut. Orang baik tiba-tiba berubah menjadi manusia berdarah. Tampaknya dia akan terkoyak kapan saja. Sangat menyedihkan dan tak tertahankan. Tuan Chen, siswa baru itu benar-benar tidak dapat melihatnya lagi. Dia memohon dengan sangat tertekan, Ya Tuhan, tolong lepaskan Tuan Chen. Dia benar-benar tidak bermaksud menghujat peri cantik itu. Kami diperintahkan untuk melakukan itu dan harus menghitungnya. Ya, tolong lepaskan dia. Mayat-mayat istana tidak berani mengabaikan dan minum satu demi satu. 979 Hem, betapapun hebatnya kebohonganmu, kau sama sekali tidak bisa menipu mataku. Orang ini jelas-jelas adalah Iblis Perak. Tidak pantas mati. Phoenix memarahi dengan marah. Begitu dia menjabat tangannya dan meraih jaring, dia menarik dirinya sendiri, Iblis Perak sialan, aku akan menarikmu kembali dan berlatih selama tujuh, tujuh, dan empat puluh sembilan hari untuk menghilangkan semua dosamu. Ekspresinya tegas dan tidak bisa ditolak. Phoenix tampak sangat sakral. Faktanya, dia juga memiliki Xiao Jiunya sendiri di dalam hatinya. Di masa lalu, Phoenix mungkin benar-benar mendengarkan bujukan orang lain dan memverifikasinya. Tapi sekarang, Chen Jiu memiliki segel rune yang tak tertandingi, yang membuatnya serakah. Selain itu, dia juga menggoda orang lain. Bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskannya? Phoenix, kau tidak pandang bulu. Kau tidak pantas menjadi putri dewa. Chen Jiu berteriak dengan marah, kita akan bertemu lagi nanti. Kita akan menyelesaikan akun di masa depan. Apa? Kau sepenuhnya dikunci oleh jaring besarku, dan kau masih bisa melarikan diri. Phoenix mendengus dan tidak mempercayainya. Tetaplah jujur, aku tidak akan membunuhmu dengan tergesa-gesa. Selamat tinggal, jalang. Chen Jiu akhirnya melotot. Itu adalah sekejap yang menghilang ke dalam jaring besar, yang membuat orang benar-benar bingung. Ini, benar-benar hilang. Phoenix terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya dan tidak bisa menerimanya. Kemampuan macam apa ini? Bukankah ini luar biasa? Dili, ampuni hidupmu. Mayat istana melihat Chen Jiu melarikan diri, dan mereka dengan cepat memohon belas kasihan lagi. Biarkan aku bertanya padamu, apa yang kamu katakan itu benar? Fenghuang Ling minum dan mengancam lagi. Iya, kami berani memiliki kata-kata setengah kosong, yang akan membuat kami mati. Di depan Phoenix, mayat istana tidak berani bermain trik sama sekali. Itu adalah pengakuan yang jujur. Begitu ya, Putra Mahkota merencanakan semua ini agar bisa dekat denganku. Abe San benar-benar licik. Dia memanfaatkan Chen Jiu untuk menggangguku. Lalu dia bertarung dengannya dan membunuh orang ini, agar bisa mengambil hati dan membuatku memandangnya secara berbeda untuk merencanakan tubuhku. Phoenix langsung berbisik, itu sama saja dengan menyalahkan Abe. Dili, bolehkah kami pergi? Mereka memohon lagi. Jangan khawatir, Chen Jiu, bagaimana karakternya? Phoenix bertanya lagi. Tuan Chen sangat dihormati dan memiliki karakter yang baik. Dia tidak hanya mengajari kami untuk tidak bersikap kasar kepada mayat, tetapi juga memperbaiki mayat untuk kami tanpa mengambil pujian. Dan seorang murid memuja. Oh, berbeda dengan yang ku dengar. Bukankah dia lima peri keberuntungan dari iblis warna dan kekacauan perak? Phoenix bertanya-tanya. Peri? Lima peri keberuntungan besar bukanlah orang bodoh, bagaimana mereka bisa bingung? Para siswa membuat Phoenix terdiam. Sialan Abe, ini benar-benar berbahaya. Phoenix memarahi dengan marah, dan kemudian bertanya, apakah benar bahwa Chen Jiu tidak bisa bersikap manusiawi? Ini, ini benar. Para siswa mengakui dengan sangat menyesal. Aku tahu. Wajah Phoenix menjadi suram lagi. Dia marah dan langsung berbalik. Chen Jiu, kamu tidak bisa bersikap manusiawi. Kamu masih melibatkan lima peri keberuntungan. Kamu bilang kamu tidak berubah. Apa itu? Ya, orang ini adalah perubahan keadaan. Tidak dapat dimaafkan bahwa dia menusuk puncaknya yang indah ketika dia bertemu dirinya sendiri terakhir kali. Phoenix berkata sambil menggertakkan gigi, jika kamu tidak membaca mantramu yang tak tertandingi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Lari. Jika kamu dapat menjalankan biksu dan kamu dapat menjalankan kuil, aku tidak percaya kamu tidak akan muncul sepanjang hidupmu. Wajah Phoenix sangat tegas dan kesadaran ilahinya rileks. Dia mencari jejak Chen Jiu. Di langit hampa, luka Chen Jiu pulih. Dia mengambil beberapa nafas untuk pulih. Dia langsung memarahi, dasar jalang, kau masih seorang dewi. Aku bah, menindas yang kecil dengan yang besar dan menindas yang kuat. Apa-apaan keterampilan ini? Apakah kekuatan langit dan bumi itu benar-benar kuat? Tetapi jika kau dipromosikan ke tingkat lain, kau mungkin tidak dapat mengatasinya. Ketika Chen Jiu tidak puas, dia ingin meningkatkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Setelah mengumpulkan prestasi begitu lama, apakah itu cukup untuk menukar beberapa ramuan penciptaan untuk promosi? Chen Jiu tenggelam dalam pikirannya, dan kemudian kembali ke cincin Jiulong dan bertanya kepada naga itu. Maaf, Tuan, asalmu terlalu kuat. Ramuan keberuntunganku di sini sama sekali tidak berlaku untukmu. Kata-kata naga itu menghantam orang-orang, membuat gigi Chen Jiu gatel. Tidak mungkin, kau bisa memberiku satu untuk dicicipi. Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Chen Jiu berteriak tidak puas dan tidak mempercayainya. Baiklah, Tuan, kau akan menghabiskan satu triliun prestasi untuk ditukar dengan ramuan keberuntungan surga teratas. Kau yakin akan menukarnya, naga itu berkata dengan nada biasa. Tukar, dengan suara Chen Jiu, ramuan yang cemerlang melayang turun di langit. Ramuan ini sederhana dan abadi, seolah-olah ada selamanya, penuh dengan aroma keabadian. Hal-hal baik pasti dapat meningkatkan kubanya. Chen Jiu meraih ramuan itu dan menelannya. Pintu masuk ramuan itu mencair, dan kekuatan yang melonjak menyebar di tubuhnya. Penyerapan dan transformasi, peningkatan kualitas tubuh yang berkelanjutan, di Chen Jiu bahagia, berpikir bahwa ketika naga menipunya, jiwanya dalam, yang tiba-tiba membuka lubang yang tak terhitung jumlahnya, esensi gas obat ini, bahkan sepenuhnya jiwanya ditelan. Setelah menelan gas obat, dunia jiwa tampaknya lebih jernih. Dia memiliki pikiran yang jernih dan belum sempat bahagia, tetapi pada saat ini, gas obat telah habis, yang membuat Chen Jiu tertekan sejenak. Gas obat yang sangat kuat seperti itu hanya menyegarkan jiwa. Lao Long, apa yang kau berikan padaku seharusnya bukan barang paralel. Lidah Chen Jiusia benar-benar mencurigakan. Guru, aku sudah bilang sebelumnya bahwa ini tidak akan berhasil. Ada delapan simbol dan segel dewa di dalam jiwamu, dan kemampuanmu telah mencapai tingkat surga dan bumi. Apakah kau mengatakan bahwa ramuan penciptaan belaka dapat bekerja untukmu? Naga itu memutar matanya yang putih dan mendesah bahwa Chen Jiu menyanyiakan ramuan itu. Ini, Chen Jiu tiba-tiba harus mengenali naga itu, karena teknik pencetakan runenya benar-benar mencapai tingkat surga dan bumi, dan tingkat yang begitu tinggi, menggunakan ramuan surga dan bumi jelas tidak dapat bekerja. Chen Jiu secara alami tidak mau menghentikan promosinya. Dia selalu dipukuli oleh Phoenix. Hatinya juga sangat tidak yakin. Bagaimana mungkin seorang pria seperti kita takut pada seorang wanita? Chen Jiu segera memiliki ide baru. Dia berteriak dengan gembira, Lao Long, kau dapat memaksaku untuk segera naik pangkat. Itu hanya 10 miliar yuan. Itu bukan apa-apa. 980. Guru, meskipun 10 juta miliar bukanlah apa-apa, tampaknya nilai jasa Anda saat ini tidak dapat mencapai level ini. Naga itu menunjuk mulutnya yang besar dan tanpa daya mengingatkannya. Apa? Chen Jiu menantikannya lagi dan lagi, dan sangat terkejut. Bagaimana mungkin itu tidak cukup? Itu tidak banyak. Hanya kurang 100 miliar. Anda dapat membunuh beberapa dewa keberuntungan sesuka hati, dan saya dapat segera mempromosikan Anda. Naga itu baik hati. Membunuh dengan santai. Apakah saya orang seperti itu? Chen Jiu memutar matanya, tetapi kepercayaan dirinya lebih kuat. Saya tidak percaya itu hanya 100 miliar. Bagaimana anak muda yang menyanjung itu dapat menghitung saya? Aula tertinggi? Bahkan jika itu adalah kolam naga dan sarang harimau, saya akan menerobos. Chen Jiu segera menghilang dan berjalan melewati aula tertinggi karena prestasinya dan kebencian di dalam hatinya. Anak muda yang menyanjung itu adalah anak BMW. Dia sudah tahu bahwa aula tertinggi itu luas dan megah, tetapi pertahanannya tidak dapat dibandingkan dengan distrik Tongshen. Di hadapan Chen Jiu yang super tidak terlihat, pertahanan di sini tidak ada apa-apanya. Ada delapan ekor kuda di pintu. Itu masih mewah. Tidak terlalu sulit untuk menemukan putra BMW. Di aula utama BMW, Tuan BMW duduk di posisi tinggi. Seorang anak muda menganggup di bawahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkannya. Tuan BMW, apakah menurutmu peri ini bisa melakukannya? Koizumi, apa maksudmu? Wajah peri yang bermartabat itu tiba-tiba berubah. Baiklah, ya, dengan temperamen dan kepribadian, aku bisa menerimanya. Anak BMW itu melihatnya dengan penuh penghargaan, sangat puas dan menganggup. Tuan muda, kamu menyukainya, jadi biarkan dia tinggal dan bermain denganmu selama beberapa hari. Tuan muda bernama Koizumi itu langsung dipenuhi kegembiraan. Koizumi, dasar bajingan, aku memberimu tubuhku kemarin. Apa maksudmu kamu membiarkanku bermain dengan pria lain hari ini? Peri itu marah dan sangat marah. Baiklah, peri kupu-kupu merah bisa menemani anak BMW itu. Aku tidak tahu berapa banyak peri yang ingin melakukan pekerjaan yang indah itu. Jangan pelit dan laku keras. Layani anak itu dan kita akan terus bermain saat kita kembali. Kata Koizumi tidak sabar. Apa, dasar bajingan tak tahu malu, bagaimana mungkin aku menyukai anjing sepertimu? Peri kupu-kupu merah memarahi dengan marah, Koizumi. Apakah sumpahmu kepadaku dan pengakuanmu kepadaku palsu? Pergilah, siapa yang masih percaya ini akhir-akhir ini? Koizumi mendengus, aku hanya menggodamu. Apakah kamu serius? Dasar bajingan, peri kupu-kupu merah memerah karena marah. Koizumi, perimu tampaknya memiliki temperamen yang keras. Kamu harus menjinakkannya kepadaku. Jika tidak, aku tidak bisa membantumu berbicara dengan baik di depan Tuan Muda yang agung. Tuan Muda BMW kemudian berkata, Meskipun aku menyukai wanita, aku tidak suka memaksa wanita. Jangan khawatir, nak, wanita ini berbeda dalam penampilan dan isi hatinya. Jangan lihat perlawanannya yang keras sekarang. Malah, selama kamu menggodanya sedikit saja, dia akan langsung menjadi lautan luas yang bisa kamu manjakan. Koizumi tersenyum tidak ramah. Apa kamu serius? Tuan BMW langsung tertarik. Tentu saja, tadi malam, di bawahnya, oh, aku tidak bisa mengatakannya, itu hanya. Koizumi menjelaskan dengan jahat. Koizumi, kamu tidak tahu malu, kalian semua bajingan. Peri kupu-kupu merah melihat rasa malunya dan membicarakannya di depan orang lain. Dia bahkan lebih malu dan berbalik untuk pergi. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Jalang. Koizumi dengan paksa meraih hongdi dan tidak membiarkannya pergi. Koizumi, kamu melepaskannya, apa yang ingin kamu lakukan? Kupu-kupu merah melotot ke Koizumi, sangat marah. Jalang, apa yang kamu pura-pura sombongkan di hadapanku saat ini? Koizumi melotot ke kupu-kupu merah dengan sangat jijik. Aku yang memasangnya, apa yang kupasang? Di mata kupu-kupu merah, dia sangat terkejut. Mingming adalah sepatu rusak. Dia berpura-pura seperti peri murni. Ketika aku tampil kemarin, sifat yindangmu bahkan lebih ganas. Tidak diragukan lagi bahwa aku memberimu kesempatan untuk menemani Tuan BMW. Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Kamu malah bersulang alih-alih minum. Koizumi mengancam dengan keras. Koizumi, ketika aku pergi bersamamu, aku tidak menekankan bahwa aku adalah sebuah tempat. Nak, kupu-kupu merah melotot tidak puas. Lagi pula, hanya ada beberapa tempat yang nyata. Nak, akhir-akhir ini, jika kamu tidak peduli padaku, kamu bisa pergi. Apakah kamu akhirnya mau mengakuinya? Bagaimanapun, kamu telah bersama begitu banyak pria. Sekarang kamu tidak punya banyak hal untuk menemani Tuan BMW. Kamu harus berjanji hari ini, dan kamu harus berjanji jika tidak. Koizumi memerintahkan dengan tegas. Kamu hanya binatang buas. Seng, aku pikir kamu benar-benar buta. Kupu-kupu merah tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi dan meronta. Pa, menghadapi Hongdi yang tidak tertarik, Koizumi melawan tanpa ampun. Dia menamparkan Hongdi hingga jatuh. Dia menginjak tubuhnya yang menawan dan berkata, Jika kamu tidak setuju hari ini, aku akan membunuhmu secara pribadi di depan anak muda itu. Kamu, menatap Koizumi yang galak dan kejam, kupu-kupu merah tidak dapat menahan rasa takut. Baiklah, kamu harus bersikap lembut terhadap wanita. Tuan BMW bergegas keluar untuk berdamai. Itu adalah dorongan kuat dari Tuan Koizumi, menarik kupu-kupu merah yang ketakutan itu ke atas dan memeluknya, dan menghiburnya. Bagus, tidak takut. Jika kamu memiliki seorang anak muda untuk melindungimu, kamu tidak akan memiliki apapun untuk dilakukan. Kamu, Hongdi menatap pria asing yang memegangnya dan ingin melawan, tetapi dia tidak berani melawan. Di bawah ancaman Koizumi, dia selalu merasa bahwa pelukan pria adalah yang paling aman. Beberapa tidak mau pergi. Sambil tersenyum, Tuan BMW datang ke kursi besarnya dengan kupu-kupu merah di tangannya. Itu adalah tawaran yang bagus. Anak muda, jangan lakukan ini. Benar saja, ada lautan luas, peri kupu-kupu merah. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tuan BMW segera mencicipi makanan lesatnya. Dia melambaikan tangannya dan hendak membiarkan Koizumi pergi. Hal baik dari Tuan BMW tampaknya sudah tersedia, tetapi pada saat ini, minuman keras menghentikan tindakan jahat ini. Anak yang menyanjung benar-benar menarik. Ejek dan berteriak dengan kebencian, yang mencegah Koizumi pergi dan membuat anak BMW tidak bisa mencium lagi. Siapa yang begitu berani sehingga dia berani datang untuk menantang keagungan anak BMWku. Dia melonggarkan kupu-kupu merah dan membiarkannya mencium. Ketika dia tersentak, anak bau menatap tajam ke lobi dan terkejut.